Di kantor pusat pelayanan kesehatan desa, di salah satu kecamatan di Ogan Ilir inilah, seorang bidan dirampok dan diperkosa orang tak dikenal. Warga sekitar menerangkan, korban yang tinggal bersama anaknya berusia 11 bulan di kantor puskesmas ini, tak hanya diperkosa juga kehilangan uang 500 ribu dan handphonenya. Dugaan warga, pelaku masuk rumah korban pada selasa dini hari dengan merusak jendela. Dari pengakuan korban yang meminta tolong pada warga, ia sempat melakukan perlawanan pada pelaku, namun korban kalah tenaga dan dibekah pelaku. Korban juga menderita luka lebam di tubuhnya sebelum pingsan saat meminta tolong warga. Kejadian kemudian dilaporkan ke kepala desa dan polisi. Saat ini korban dan anaknya dirawat di salah satu rumah sakit di Palembang. Selain luka, korban juga trauma. Jadi begini ya, setelah kejadian, korban langsung melaporkan peristiwa tersebut ke Mapolsek Pemulutan. Jadi unit reskrim pemulutan sendiri sudah bergerak, sudah bekerja, melakukan penyelidikan. Kemudian kami dari saat reskrim Pores Hogan ini juga melakukan backup, intinya kami backup seluruh. Dugaan pelaku sementara begini ya, kalau ciri-ciri pelaku sendiri korban tidak mengenali karena posisi lampu gelap, mati. Kemudian korban posisi saat sedang kondisi dalam tidur, tiba-tiba pelaku memegap muka dengan bantal. Jadi untuk ciri-ciri berapa orang, tetapi yang dia rasakan sekitar satu orang. Polisi dari Polsek Pemulutan dan Polres Hogan Ilir sedang melakukan penyelidikan untuk menangkap pelaku perampokan dan pemerkosaan itu.